Berikut ini cara menonaktifkan layanan bintang 31 pagar Jadi untuk kalian yang tidak sengaja menonaktifkan layanan tersebut di hp kalian masing-masing Berikut ini cara menonaktifkan Kalau di hp samsung yang saya praktikan ini ada 2 cara untuk menonaktifkan yang bisa kalian lakukan Pertama kalau kita tidak sengaja menonaktifkan menu ini Yaitu bintang 31 pagar Kemudian kita pilih panggil Nah id pemanggil keluar layanan diaktifkan Kalau sudah kita mengaktifkan layanan ini Kalaupun kita lagi nelpon seperti ini Nah kita pilih panggil Otomatis panggilannya tidak tersambung dan diakhiri oleh hp kita Jadi sangat mengganggu untuk kalian yang tidak sengaja menonaktifkan layanan bintang 31 pagar Jadi untuk menonaktifkan ada 2 cara Disini saya pakai hp samsung j5 pro untuk itu kalian tinggal sesuaikan Dan kalian cari pengaturan telpon atau menu telpon ini Kalau di hp samsung kalian tinggal pilih icon tiktik yang ada di sudut kanan atas Lalu kalian pilih pengaturan disini Nah disini kalian tinggal cari menu pengaturan lainnya Nah disini ada menu yang namanya tampilkan id pemanggil saya Nah karena kita mengaktifkan dengan bintang 31 pagar Otomatis disini ada opsi sembunyikan nomor Jadi untuk mengatasinya kalian tinggal pilih yang tampilkan nomor atau default jaringan ini Maka otomatis menu dari bintang 31 pagar itu akan nonaktif Cara cepat seperti ini kalau kalian tidak menemukan pengaturan dari menu telpon kalian Kalian tinggal buka menu telponnya Ketik pagar 31 pagar lalu kalian pilih call Nah seperti ini id keluar layanan di nonaktifkan Nanti setelah kalian menonaktifkan dengan cara bintang 31 pagar Otomatis ketika kalian nelfon itu sudah bisa Jadi untuk itu tinggal kalian coba saja Terima kasih telah menonton